Sejak 6 bulan terakhir, dikabarkan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pandemi COVID-19 di Bangka Selatan belum dicairkan. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Supriyadi mengatakan, anggaran insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dipastikan ada dan siap untuk dicairkan. Menurut Supri, keterlambatan pencairan ini salah satu penyebabnya, lantaran petugas kesehatan yang menangani berkas belum mengajukan dan baru-baru ini baru diajukan untuk dicairkan. Supriyadi mengatakan, total anggaran insentif yang diajukan untuk dicairkan kurang lebih mencapai 22, miliar rupiah, dengan rincian 1, miliar rupiah untuk rumah sakit, 230 juta untuk laboratorium, dan 500 juta rupiah untuk seluruh puskesmas yang ada di Bangka Selatan. Selain itu, Supriyadi kembali menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 senondas, dengan total anggaran sebesar 3,5 miliar rupiah. Insentif itu fake, ada, insentif untuk tenaga kesehatan sudah fake, karena teman-teman rumah sakit baru mengajukan, jadi bukan kami menghambat, karena teman-teman yang melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan, pelayanan kegiatan ke COVID-19 ini, mereka belum mengajukan. Selama 6 bulan, baru sekarang ini baru mengajukan. Berapa total anggaran yang diajukan, Pak? Diajukan kira-kira rumah sakit 1,5 miliar, lab itu 230, puskesmas sekitar 500-an. Insentif ada 3,5 miliar, kita minta aduan dari sekitar 2,2, jadi ada perkiraannya. Untuk itu dirinya mengimbau, para nakes agar tenang dan tetap melayani masyarakat, dan diperkirakan dalam waktu dekan insentif segera dicairkan. Karena saat ini masih dalam proses, dari Tobwali Bangka Selatan, Eko Septiantrasim TVRI Bangka Belitung, melaporkan.